Pemirsa pabrik sepatu Bata Purwakarta akhirnya menyatakan tutup pekan lalu karena merugi. Penutupan tersebut membuat sejumlah kawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBHSPSI untuk mendapatkan hak-haknya. Direksi pabrik sepatu Bata memutuskan untuk menghentikan aktivitas pabrik Bata Purwakarta. Inilah video detik-detik saat para karyawan diberitahu manajemen perusahaan jika pabrik sepatu Bata Purwakarta tutup. Dalam sejumlah video yang direkam karyawan, pasca pemerintahuan penutupan pabrik terlihat mereka hanya bisa berkelumun dalam upaya mendapatkan hak-hak mereka. Langkah selanjutnya, mereka mendatangi LBHSPSI Purwakarta untuk membantu memperjuangkan hak pesangon pasca pabrik tutup. Menurut sejumlah karyawan, pihak manajemen melakukan penutupan pabrik sepatu karena merugi selama dua tahun terakhir. Kini para karyawan hanya berharap mendapat pesangon pemutusan hubungan kerja dengan nilai maksimal. Saya sebagai karyawan yang sangat sedih lah ada PHK ini ya, karena itu adalah tempat kita cari nafkah, cari hasil. Apalagi yang istilahnya, udah istilahnya gak ada, kalau ada seorang ibu itu gak ada suaminya gimana lepah gitu. Dan itu alhamdulillah mudah-mudahan dari PT, sepatu bata, manajer, atau HRT-nya bisa membuka. Membuka hati untuk supaya bisa lebih dari yang ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan berapa Pak? Untuk saat ini satu PMTK Pak. Untuk yang diharapkan karyawan? Diharapkan kami dua PMTK. Akibat penutupan pabrik sepatu bata Purwakarta, sebanyak 233 karyawan kehilangan pekerjaannya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo TV One menggaparkan. Presiden Joko Widodo memberikan komentar ataupun pandangan mengenai pabrik sepatu legendaris bata yang memutuskan menutup pabriknya dan berhenti beroperasi. Kalau masalah ada pabrik yang tutup, sebuah usaha itu naik turun. Karena kompetisi, karena mungkin efisiensi, juga karena bersaing dengan barang-barang baru yang lebih end. Banyak-banyak hal, tapi yang jelas secara makro pertumbuhan ekonomi kita sangat baik, 5,11 persen.